Dari video viralnya Santi di Cina jualan makanan Indonesia di Cina, dan masuk trending, pendapatan Youtubenya pun meningkat drastis. Halo sahabat rebahan. Di video kali ini suara gadget akan bongkar gaji Youtuber, dari channel Santi di Cina. Buat sahabat rebahan yang penasaran dengan penghasilan Santi di Cina dari kanal Youtubenya setelah viral dan trending, simak video ini karena Mimin akan ulas pendapatan harian dan perbulannya, selain itu Mimin akan ulas perkembangan channelnya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang gak suka ngintip penghasilan orang lain di Youtube skip aja. Lihat dikit-dikit juga boleh. Oke langsung kita lihat profil Santi di Cina, di Social Blade. Untuk upload videonya sampai video ini dibuat sudah 349 video. Subscribernya sudah 643 ribu subscriber. Videonya sudah ditonton 169.535.398 view. Countrynya ada di Indonesia. Channel tipenya belum disettle. Channel Santi di Cina. Dibuat pada 24 April tahun 2022. Krednya di B+. Dan urutan di Social Blade ranknya ada di posisi 11.802. Peringkat subscriber ada di peringkat 1.631. Video view ranknya ada di urutan 77.313. Region rank Indonesia di 865. Dan urutan rank channel tipenya masih kosong. Untuk penambahan subscriber di 30 hari terakhir ada 150 ribu subscriber turun 12,1 persen dari bulan sebelumnya. Oke kita lanjut lihat penambahan rata-rata subscriber hariannya bertambah 5 ribu subscriber. Penambahan subscriber per minggunya bertambah 35 ribu subscriber. Perbulannya pertumbuhan subscribernya di 150 ribu subscriber. Untuk view harian dari channel Santi di Cina, 1.365.273. 1.149.569. Dan 1.310.391 view. Untuk rata-rata view hariannya ada di 1.213.911. Rata-rata view per minggunya 8.497.377. Dan untuk 1 bulan terakhir ini ada di 36.417.306 view. Oke guys sekarang kita lihat estimasi penghasilan channel Santi di Cina, jika kita rupiahkan. Dari penghasilan per hari dan per bulan. Untuk estimasi pendapatan hariannya fluktuatif, ada di 341 dolar. 287 dolar. 328 dolar. Untuk pendapatan rata-rata hariannya ada di 303 dolar sampai dengan 4.900 dolar. Kita konversikan pendapatan harian Santi di Cina dari dolar ke rupiah. Untuk nilai kurs dolar hari ini ada di 14.850 rupiah. Untuk estimasi pendapatan minimum di 303 dolar. 303 dolar jika kita konversikan ke rupiah sama dengan 4.499.550 rupiah. Untuk pendapatan maksimumnya 4.900 dolar jika kita konversikan sama dengan 72.765.000 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan per hari, sekarang kita lihat pendapatan per bulannya ada di 9.100 dolar sampai dengan 145.700 dolar. Sekarang mari kita konversikan ke rupiah. Eip nanti dulu sahabat terbahan, masih ingatkah kalian dengan video Mimin yang ini, yang ngikutin channel Bahas Gaji Youtube pastinya tahu dong. Nah di video ini Mimin pernah mengkomper pendapatan dan perkembangan channel Yeni dan Santi dari hasil data analis yang Mimin dapat channel Yeni lebih unggul dari segi pendapatan dan pertumbuhan channel Santi. Namun benar saja, setelah Mimin singgung gebrakan apa yang akan dibuat kedepannya dari channel Santi di Cina untuk perkembangan channelnya. Dan akhirnya, selang beberapa hari Santi di Cina memberikan gebrakan menjual makanan-makanan Indonesia di Cina. Sehingga video-video terbarunya viral dan masuk trending. Nah dari viral dan trendingnya channel Santi, mari kita bongkar estimasi pendapatan per bulannya, khusus buat kalian yang masih sering berkomentar menanyakan estimasi pendapatan Santi di Cina. Ini dia estimasi pendapatan per bulannya setelah viral. Untuk pendapatan minimum per bulannya di 9.100 dolar. Pendapatan minimum adalah estimasi pendapatan yang mendekati tepat dari penghasilan Santi di Cina. Untuk estimasi pendapatan minimum channel Santi di Cina jika kita konversikan ke rupiah mencapai Rp135.135.000. Untuk estimasi pendapatan maksimumnya Rp145.700.000, kita konversikan ke rupiah sama dengan Rp2.163.645.000. Itu tadi estimasi pendapatan Youtube dari channel Santi di Cina. Data yang saya sampaikan di sini dilansir dari Social Blade. Data yang sebenarnya atau gaji sebenarnya dari channel Santi di Cina itu sendiri. Kira-kira Youtuber mana lagi yang mau kita ke poin penghasilannya? Buat sahabat terbahan yang ingin channel idolanya mau kita ke poin penghasilannya? Silahkan komen di kolom komentar dan sertakan nama channelnya. Saya Suara Gadget, see you di next video.